Nah, kesan-kesan kalian terhadap satu sama lain, maksudnya kan mungkin nggak terlalu lama juga ya, karena kan tahunnya seminggu sebelum turnamen bakal dipasangin bareng, terus turnamennya sendiri juga cuma berjalan 3 hari gitu kan. Tapi ada nggak sih kesan-kesan yang kalian dapet satu sama lain gitu, misalnya kesannya Yeremia terhadap Fajar gimana, Fajar kesannya terhadap Yeremia gimana, saling komentar aja gimana. Eh sih, kesannya ya, dia banyak ngajarin saya cara pola mainnya seperti apa, dan juga suka ngejarin saya jangan tidur malam-malam, ya pokoknya jaga kesehatan lah buat turamen gitu sih. Kesannya disitu sih, kayak lebih natur saya. Punya abang ya? Kayak punya abang ya jadinya ya? Kalau Fajar gimana, kesan-kesannya terhadap Yeremia? Kalau saya pribadi ya, kesan-kesannya mungkin Yeremia kan semain yang potensial buat masa depan gitu. Ya juga next generation, ya juga ya jangan cepat puas gitu kan, masih panjang perjalanan karirnya, juga masih muda juga, jadi harus jaga fokus, jangan sampai salah jalan, yang penting kita harus tanggung jawab sih gitu kan. Yang penting tanggung jawabnya itu. Salah jalan tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya kan... Salah ikut turnamen apa gimana? Ya maksudnya tuh, kalau misalkan kan kadang kalau misalkan mood lagi nggak bagus, kalau kita latihannya kadang cukup ya gitu kan. Nah kita kan harus ngaturnya, gimana ngaturnya kita mengatasi itu semua gitu kan. Jadi kalau saya jawabnya disitu gitu. Oke, jadi kamu lebih ngajarin how to manage sama kontrol diri sendiri ya, kalau ada di pelatnas gitu ya? Saya pribadi yang paling berat itu itu, jadi non-teknisnya ya. Karena kalau faktor teknis, sudah bagus, sudah rata. Nah yang paling penting sih faktor non-teknisnya itu gitu loh mbak. Oke, tip tip. Nah, setelah punya bekal jadi juara di PBC Home Turnamen, apa sih harapan kalian masing-masing nanti setelah BWF memulai kalender kompetisi lagi? Pak Jar harapannya apa nanti? Kalau saya pribadi, yang paling pertama mungkin ya semoga COVID ini selesai dulu ya mbak ya, penyakit wabah ini sudah selesai dulu biar semua atlet juga bisa merasakan lagi turnamen gitu kan. Terus yang saya pengen tuh ya memperbaiki prestasi yang belum tercapai di belakang. Saya juga pengen memperbaiki ranking sama pengen juara lagi gitu kan. Pengen juara yang tingkatnya lebih lagi, lebih lagi gitu. Jangan sampai puas di sini gitu. Kita harus haus akan gelar itu. Saya sih gitu. Oke. Kalau Yere? Ya harapannya sih ya kan COVID biar cepat selesai dan juga kan mengejar ranking kan. Kan ranking kan masih jauh lagi jadi lebih menaikin lagi dan juga ya pertandingan kan masih baru Prama ikut kan level paling tertinggi kan 300. Jadi kayak berharap bisa naik ke 500, 750 gitu. Baratnya sih di situ. Oke. Jadi itu ya harapannya kalian berdua adalah COVID segera berlalu dan kalian bisa kasarnya naik kelas ya. Naik kelas dan ngerasain podium juara lagi. Oke. Terima kasih. Oke. Oke.